Kapal Pinisi, warisan budaya maritim Indonesia Kapal Pinisi adalah salah satu ikon budaya maritim Indonesia yang telah ada sejak abad ke-14 Kapal ini merupakan hasil karya masyarakat suku Bugis, Konjo, dan Mandar di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai pelaut ulung dan penjelajah samudera Kapal Pinisi memiliki bentuk yang megah, dengan dua tiang utama dan tujuh layar yang berfungsi untuk menangkap angin dan menggerakkan kapal Kapal ini juga memiliki lambung yang kuat dan kokoh, yang dibuat dari kayu pilihan yang tahan terhadap cuaca dan hama laut Sejarah kapal Pinisi tidak lepas dari kisah Sawori Gading, putra mahkota kerajaan Luwu yang merupakan tokoh utama dalam naskah La Galigo, salah satu karya sastra tertua di dunia Menurut naskah tersebut, Sawori Gading adalah orang yang pertama kali membuat kapal Pinisi dari pohon welengreng yang dianggap sebagai pohon dewata Sawori Gading membuat kapal Pinisi untuk berlayar ke Tiongkok untuk mempersunting Wichudai, seorang putri cantik yang menjadi cintanya Namun, dalam perjalanan pulang, kapal Pinisi Sawori Gading mengalami musibah Kapal itu diterjang oleh badai besar, yang menyebabkan kapalnya pecah menjadi tiga bagian Ketiga bagian kapal itu kemudian terdampar di wilayah Ara, Tanah Beru, dan Lemo-Lemo di Kabupaten Bulukumba Masyarakat setempat yang menemukan pecahan kapal itu, kemudian merakitnya kembali menjadi sebuah kapal yang baru Kapal itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kapal Pinisi yang kita kenal sekarang Kapal Pinisi tidak hanya digunakan untuk berlayar, tetapi juga memiliki nilai filosofi dan budaya yang tinggi Kapal Pinisi melambangkan jiwa petualang, keberanian, keterampilan, dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan Kapal Pinisi juga menjadi sarana untuk menjalin hubungan dagang, sosial, dan budaya dengan berbagai bangsa di dunia Kapal Pinisi telah membawa nama Indonesia ke berbagai belahan bumi, seperti Afrika, Asia, Australia, Eropa, dan Amerika Kapal Pinisi juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada jenis dan fungsi kapalnya Ada dua jenis kapal Pinisi yang paling dikenal, yaitu Palari dan Lambo Palari adalah kapal Pinisi yang memiliki lunas yang lebar, kemudi di samping, dan digunakan untuk keperluan perang atau perompakan Lambo adalah kapal Pinisi yang memiliki lunas yang sempit, kemudi di belakang, dan digunakan untuk keperluan perdagangan atau angkutan Proses pembuatan kapal Pinisi juga memiliki keunikan tersendiri Pembuatan kapal Pinisi dilakukan secara tradisional, tanpa menggunakan alat-alat modern, seperti paku, mesin, atau komputer Pembuatan kapal Pinisi juga tidak menggunakan gambar atau rancangan tertulis, melainkan hanya mengandalkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi para pembuat kapal Pembuatan kapal Pinisi juga melibatkan ritual-ritual adat, seperti memilih kayu, memotong kayu, merakit kapal, hingga meluncurkan kapal Kapal Pinisi adalah warisan budaya maritim Indonesia yang patut kita banggakan dan lestarikan Kapal Pinisi telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tabenda pada tahun 2017 Kapal Pinisi juga menjadi salah satu daya tarik wisata di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan Banyak wisatawan, baik lokal maupun asing, yang tertarik untuk menaiki kapal Pinisi dan merasakan sensasi berlayar dengan kapal tradisional yang penuh sejarah dan keindahan Kapal Pinisi adalah bukti bahwa Indonesia adalah negara maritim yang kaya akan budaya dan potensi Terima kasih telah menonton!